Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau menyampaikan mungkin beberapa poinnya Untuk masalah yang sedang berjalan saat ini Salah satunya dari saya Martin Mewakili keluarga Ungar Bajide, papa saya sendiri Dan Fabian Bajide, adik saya sendiri Ya kami keberhatan karena berlarut-larut ya Fitnahan, tuduhan, cacian semua yang dilayangkan dari seorang NM kepada kami Ya mungkin selanjutnya kami akan mengikuti langkah Dari Om Rasman sebagai kuasa hukum kita, keluarga Dan teman-teman kuasa hukum lainnya Untuk yang kedua, poin yang kedua Masalah USB, jadi dari kami, keluarga besar rumah Bajide Khususnya adik saya, Fadel Karena saya di sini kakak, ketua laki-laki di keluarga saya Itu memang kan dari awal perjalanan yang panjang ya Kita mengenaloli atau LM ya Yaitu kita jaga seperti alih saya sendiri Tapi kendala setelah proses yang panjang, yang banyak Di sini saya lihat bergulirnya menyerah keluarga kami, fitnahannya Jadi dari pihak LM atau saya panggil lori Dari awal sudah niat untuk menunjukkan fitnahannya itu lewat USG Dan dia sendiri, beliau sendiri yang ingin dan menyerahkan kami Jadi setelah LM itu menyerahkan kami Kami langsung membawa ke tim kuasa hukum kami Yang itu Om Rasman Jadi Om Rasman sebagai kuasa hukum kami Kami tunjukkan bahwa itu fitnahan Itu jawaban dari fitnahan dari LM Dan minta disampaikan ke publik Karena bergulir jawaban fakta-faktanya itu Karena saya harus dijawab dari keluarga kami Juga harus tahu Bahwa dari pihak banyak elektrisen Itu selalu memfitnah, menunduk Ya kalian tahu semua bahwa Fadel adik saya ini Diserang abis-abisan dari segala guru Dari segala guru Jadi ya Tindakan kami adalah menjawab pertanyaan dan membuktikan Itu aja Baik, saya mohon izin Pak Umar tadi misalnya ada yang mau sampaikan orang tuanya Silahkan Pak Umar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya masalah ini Bagi saya masalah sampah Drama sampah Saya tidak pernah mengikut-ikut Tidak pernah Memulis Cuma intinya disini saya Saya menolong anak yang terlantar Yang ditelantarkan Bila itu Allah Saya cuma menolong dan saya beri nasihat Dari yang tidak pernah puasa dari kecil Ikut berpuasa Dari yang tidak pernah terawek dari kecil Ikut berterawek Pada saat waktu bulan Ramadan Di samping itu Cara berpakaian Dari yang saya tidak suka Yang terlalu seksi Minim Dia berupa sendiri Sampai berhijab Nah berhijab itu Dapat Fitnah lagi Menutupi Amin Ini kan sudah bukan manusia Kalau gitu Mestinya seorang ibu Berterima kasih Anak berhijab Anak berapi Tapi Tidak Terlihat apa-apa Mestinya berterima kasih Tapi saya tidak perlu Terima kasih dia Tidak perlu Saya disini Tuhan Bila itu Allah Saya menolong Anak yang terlantar Jadi kalau Saya cuma mengharapkan Dari Bahasan dari Kautos Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Mungkin dari Dari Perkolongan saya ini Tuhan juga tidak Masih Pahala Kalau Seperti Anak yang seperti ini Kalau manusia Plastik Begini Tuhan Anaknya di fitnah Apalagi Orang Dia merubah-rubah itu Fitnah Kecipta Tuhan Itu sendiri Di fitnah Jadi Jangan main-main Mas saya Saya diinjak-injak Di korek-korek Yang tidak pernah Tahu siapa ini LM ini Siapa Tahu Saya juntungnya Apa Cuman saya lihat Anak terlantar Saya Tadi saya tidak mau Di belakang layar ini 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 drama-drama Sampah Sebenarnya Jadi Saya kasih tahu Demikian Stuprik Curah Naki saya Balasannya begini Seperti Keluarga saya Ini sudah Mudah-mudahan Manusia Iblis Iblis Sekali Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Manusia Iblis itu Bukan maksudnya KNN Bukan Kalau ada orang Yang berperilaku Begini Orang sudah baik Kemudian Diturim-turim Itu sama dengan Perilaku Iblis Siap aja Siap aja Seorang ibu apa Siap aja Itu Iblis Keluarga Oke Saya tanya Jujur Saya tidak pernah Dapat cerita ini Bapak tidak bisa cerita Kita sudah 3 kali rapan Di rumah saya Jadi tadinya Tidak puasa Jadi puasa Sholat sudah Jadi hijab itu Setelah Bapak Bimi Biasa ini Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya Tidak